Kembali bersama kami Pemirsa selama sepekan terakhir beragam peristiwa terjadi mulai dari pembunuhan misterius hingga kluster baru COVID-19 di lingkungan KUP TNI Angkatan Darat dan berikut rangkuman 5 peristiwa sepekan dalam Top 5 of the Week Yang pertama ada artis Vicky Prastio resmi ditahan di rutan Salemba oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pencemaran nama baik mantan istrinya Angel Elga Perkara ini merupakan buntut aksi saling lapor keduanya yang diawali penggerebekan Vicky terhadap Angel karena didapati tengah bersama seorang pria di rumahnya tahun 2018 lalu Selanjutnya ada Maria Pauline Lumowa, buronan kelas kakap selama 17 tahun yang menjadi tersangka pebobol bank BN46 senilai 1,7 triliun rupiah berhasil ditangkap di Serbia Maria terlibat pembobolan kas bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta melalui kredit fiktif 136 juta dolar Amerika dan 56 juta euro di tahun 2003 Dari perkembangan COVID-19, sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat di Bandung menjadi kelas terbaru penyebaran corona dengan jumlah kasus mencapai 1.262 17 diantaranya harus dirawat intensif dan diisolasi karena mengalami demam, batuk, dan sesak napas Kemudian ada kabar duka di kalangan media Salah satu editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Ulujami, Jakarta Selatan Kasus ini terbilang misterius Lantaran tidak ada barang berharga korban yang hilang termasuk sepeda motornya Top 5 of the week pekan ini ditutup dengan misteri kasus perusahaan mobil mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sebuah jipajero hangus di bagian depan diduga dilempar bom rakitan oleh orang tak dikenal yang kabur menggunakan sepeda motor Ditemukan sejumlah komponen di lokasi seperti potongan plastik dan baterai yang rusak